Terima kasih telah menonton! Keluarganya yang satu ini nih, dirinya mengalami kejadian memalukan saat makan di pinggir jalan. Cerita tersebut diunggah oleh akun TikTok at DKO JTVN. Dalam video itu disebutkan keluarganya sedang mencari makan siang dalam perjalanan usai berlebaran. Kebetulan, mereka melihat sebuah bangunan yang mirip warung makan. Bangunan tersebut berwarna oranye. Terdapat meja makan dan beberapa kursi seperti di warung makan pada umumnya. Rombongan keluarga itu pun meminggirkan mobilnya. Satu persatu anggota keluarga itu pun turun dari mobil dan bergegas masuk hendak memesan makanan. Namun setelah duduk dan mengambil makanan, mereka baru menyadari bahwa bangunan itu bukanlah warung makan. Melainkan rumah biasa yang sedang mengadakan makan bersama dengan keluarganya. Nah lho, bisa gitu ya? Jadi kita mau berhenti makan siang, kirain warung ternyata lagi makan keluarga. Betiba keluarga yang di mobil lain juga ikutan turun, malunya nambah guys. Rumah bercat oranye itu pun seketika penuh dan ramai bercampur antara keluarga pemilik rumah dan keluarga pengunggah video. Tidak berhenti di situ aja, mobil keluarga yang lainnya ternyata turun-turun dan menghampiri rumah yang dikira warung itu. Bahkan, paman dari sang pengunggah video itu sempat menanyakan menu makanan pada pemilik rumah. Ibu pemilik rumah terlihat bingung melihat kedatangan rombongan keluarga yang tiba-tiba ikut bergabung dan makan bersama. Namun ibu pemilik rumah itu tetap melayani rombongan keluarga tersebut. Videonya pun langsung viral dan menyita perhatian netizen. Banyak netizen yang dibuat ngakak dengan kejadian tak terduga tersebut. Waduh bak, lain kali diteliti dulu ya. Itu rumah makan apa rumah orang? Nope! Jadi kita mau berhenti makan siang, kirain warung ternyata lagi makan keluarga. Betiba keluarga yang di mobil lain juga ikutan turun, malunya nambah guys. Nah sob, kejadian tak kalah memalukan juga dialami oleh rombongan ini nih. Pada 30 Maret 2022 kemarin, 5 orang asal Singapura melakukan perjalanan dengan sepeda motor hingga menjelajah Thailand. Lantaran sudah memasuki jam makan siang, kelima orang itu pun mencari restoran hingga menemukan sebuah bangunan yang tampak ramai dengan orang-orang yang sedang makan dan mengobrol. Situasi itu membuat kelima orang tersebut mengira mereka berhenti di sebuah restoran. Dengan percaya diri mereka parkir di depan bangunan tersebut, lalu masuk. Tak peduli dengan perbedaan bahasa yang menyulitkan interaksi mereka. Kelima orang itu berusaha menemukan tempat duduk hingga mencoba memesan makanan. Disinilah mereka mulai menyadari ada kejanggalan karena tidak menemukan menu untuk dipesan. Alih-alih mendatangi sebuah restoran, mereka malah mendatangi orang yang sedang hajatan. Nah lho, hahaha. Kepalang malu kelimanya pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tuan rumah bersikeras agar mereka tetap tinggal. Tidak dibedakan dengan tamu hajatan yang sebenarnya, kelima orang asing ini juga mendapatkan menu yang tak kalah mewah. Bukan hanya itu aja, kelima orang itu mencoba membayar kebaikan hati sang tuan rumah. Namun lagi-lagi mereka ditolak dan malah mendapatkan banyak bingkisan makanan untuk menemani perjalanan. Waduh, Dumba, Mas. Udah makan gratis, dapet bingkisan pula. Mimim juga mau, hihihi. Jadi kita mau berhenti makan siang, kirain warung ternyata lagi makan keluarga. Tiba-tiba keluarga yang di mobil lain juga ikutan turun, malunya nambah guys. Nah sob, gimana nih tanggapan kalian tentang kejadian absurd tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ini ya.